Ini yang akan memberikan jalan keluar Uang itu bukan sekedar harus datang dan mencari kita Tetapi uang itu harus membersamai kita Setiap kita punya kebutuhan selalu ada Nah bagaimana caranya supaya uang membersamai kita Sekali lagi ternyata jalan keluar itu hanya bisa dilewati lewat jalan Kalau kita membatasi seakan-akan apapun yang kita inginkan harus dengan uang Jadi kita nanti akan mengabdi pada uang Kesimpulannya Kita semestinya memiliki uang yang diperlukan untuk hidup Kita tidak semestinya sengsara Tentang uang harus positif Mereka yang mengalami kebangkrutan tentang uang Sebetulnya karena mereka gagal Merasakan kebersamaan bersama uang Ingat ya Mereka itu sudah sukses Tapi suksesnya itu sekedar menghadirkan uang Dan mereka sudah dicari oleh uang Tapi uang tidak membersamai mereka Tidak mau uang tinggal terlalu lama pada mereka Akibatnya apa? Itu yang sebut dengan kebangkrutan Jadi sebetulnya mengalami kebangkrutan tentang uang Karena mereka gagal Merasakan kebersamaan bersama uang Jadi merasakan kebersamaan itu Hanya bisa terjadi Kalau kita punya perasaan positif tentang uang Uang akar bersama dengan saya Setiap saya punya kebutuhan Saya pasti ada uangnya Nah rasa kebersamaan itu harus dipupuk Dan kalau rasa itu tidak besar Maka kita hanya akan dikunjungi uang Sebentar datang sebentar tidak ada Nah nanti saya tunjukkan ya Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan uang Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan gaji misalnya Kita akan tunjukkan ya Contoh yang nyatanya Jadi merasa tidak nyaman tentang uang Itu sama dengan menolak uang Ketika merasa tidak nyaman tentang uang Maka uang tidak akan membersamai kita Dalam jangka panjang Sama saja ya Sama saja Saya sekarang sedang bersama tim IT Nah Kalau tim IT ini Tidak merasa nyaman dengan saya Pasti ya Tim IT ini tidak mungkin Bisa membersamai saya dalam jangka yang panjang Betul apa tidak? Kan sederhana ya Sama ya Sama Kenapa ada orang Ada pasangan yang ingin bercerai misalnya Karena apa? Ya Karena kan ketidaknyamanan Ketika merasa tidak nyaman tentang apa saja Maka ya Itu tidak akan pernah membersamai kita Dalam jangka yang panjang Sama ya Ketika kita tidak merasa nyaman tentang uang Maka uang juga tidak akan membersamai kita Dalam jangka yang panjang Misalnya Saya mau jujur ya Ketika ada tagihan besar Apa sih respon kita terhadap tagihan besar terhadap kita? Lalu kita merasa Tagihan itu Menguras uang dari tangan kita Kita merasa tagihan itu merampau uang kita Itu perasaan buruk tentang uang Tapi kalau kita ketika mendapatkan tagihan itu Ya sebesar apapun Perasaan kita tetap baik terhadap tagihan itu Oh Ini kan sebetulnya Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang menagih ini Jauh lebih hebat Daripada uang yang harus saya keluarkan Ada perasaan positif yang itu saja Itu sudah bagus Daripada kita merasa seakan-akan kerampokan Nah ketika merasa kerampokan Itu sudah punya perasaan buruk tentang uang Dan uang menjadi sangat sulit Untuk melunasi tagihan besar itu Jangan kan yang besar Yang kecil pun mungkin tidak terjadi Ada sahabat kita yang mempraktekan Rahasia alam ini Dia juga bukan seorang pekerja yang hebat Dia hanya sehari-hari Dia bekerja sebagai Apa itu Gojek Gojek Pekerjaannya gojek Ini nyata Dilaporkan pada saya Nah dulu Ketika dia belum mengubah perasaannya tentang uang Ketika dapat tagihan 100 ribu saja listrik Dia merasa kesulitan untuk membayarnya Dan dia kemudian memberanikan diri Untuk mengambil cicilan Yang cicilannya itu 500 ribu sebulan Dan ketika perasaan tentang uangnya itu Sudah sangat positif Ternyata dia merasa bahkan tidak merasa Sedang menyicil Karena dia punya perasaan yang positif Dan ketika dia membayar Dia merasakan Ya merasakan rasa syukur yang dalam Bagaimana Kendaraan yang saya pakai ini tercipta Berapa ribu banyak orang Yang menciptakan kendaraan ini Siapa yang menemukan ban Siapa yang menemukan mesin Siapa yang menemukan listriknya Siapa yang menemukan Pembangkit listrik pada kendaraan kita Kan untuk terjadinya loncatan bunga api listrik saja Itu perlu 13 ribu volt loh Berarti harus ada transformator Yang bisa meng-up Voltase aki yang 12 volt Menjadi 13 ribu volt Nah ketika dia melihat Hal positif Dari kendaraannya Dan dia merasa yang dia keluarkan itu Tidak sebanding Dengan pengorbanan orang-orang yang Telah menghadirkan Sepeda motor itu Perasaan dia terhadap cicilannya Juga positif Ternyata dia mengatakan kepada saya Kok saya tidak merasa mencicil Nah ini adalah bukti-bukti nyata Para sahabat Yang menyatakan bahwa Sebetulnya hidup itu harusnya Menakjubkan Kalau kita tahu Rahasianya Makanya sudah sampai di episode Yang ke sembilan ini Sudah sangat banyak Sebetulnya Rahasia alam yang sudah saya bukakan Baik ya Apapun kondisi keuangan Yang tengah kita hadapi saat ini Apapun kondisi keuangan Usaha kita saat ini Jaga Jaga selalu Kondisi perasaan kita tentang uang Jangan sampai kita punya perasaan buruk Tentang uang Karena apa? Sekali lagi Kita ketika memiliki perasaan buruk Berarti kita sedang menaiki Kuda liar Buru-buru ketika ada perasaan buruk Saya akan turun dari kuda liar ini Saya akan segera turun dari kuda liar Apalagi mencambuknya Jangan sampai ya Jangan sampai seperti itu Ketika kita mengubah perasaan kita tentang uang Maka jumlah uang yang Ada dalam hidup kita akan berubah Ini saya bukan mau Menonjolkan diri ya Saya juga punya cicilan Saya juga Sedang membangun Beberapa Apa itu? Beberapa bangunan Yang ada dalam imajinasi saya Bahkan saya tidak pernah berhenti membangun Dari dulu Terus saja Membangun ini Membangun ini Membangun masjid Membangun Sekolahan Membangun Pusat kesehatan Membangun rumah Membangun ini Membangun itu Dan Saya ingat-ingat Dari dulu tidak pernah berhenti membangun Bahkan Saya pernah Mencoba berhenti membangun Kali saja Dengan berhenti membangun Ya kita akan Punya uang banyak Lebih banyak lagi Ternyata Pikiran itu salah Ya Malah justru ketika berhenti membangun Malah justru Fasilitas itu tidak ada Gitu Oleh karena itu Maka sudah Jalan saja membangun terus Ternyata juga tidak menguras Ya Saldo kita Kalau kita punya perasaan yang positif tentang uang Bahkan Bangunan selesai Saldo juga nambah Itu bisa begitu Para sahabat Ketika kita punya perasaan yang positif tentang uang Jadi saya membagikan pengalaman ini Bukan pengalaman bodong Tetapi ini adalah pengalaman yang nyata Yang saya rasakan dalam kehidupan saya Ini adalah walas asih saya Cinta kasih saya Dan saya tidak mau melihat orang Orang di sekitar saya Kesusahan Itu karena tidak tahu rahasia semesta Makanya saya bagikan rahasia ini Semoga Sekalipun saya belum bisa membantu secara fisik Dengan uang Tetapi saya membagikan rahasia ini Semoga para sahabat semua Bisa memiliki kehidupan yang menakjubkan Sehingga apapun yang kita butuhkan dalam hidup Bisa mendapatkan Kecukupan Jadi makin nyaman perasaan kita terhadap uang Maka makin banyak uang yang akan tertarik Ke diri kita Ketika kita tidak mempunyai banyak uang Kemudian kita mendapatkan tagihan besar Sekali lagi Maka kita akan merasa tidak nyaman pasti Namun ketika kita bereaksi negatif Dan mengungkapkan perasaan yang tidak menyenangkan Maka tagihan akan semakin sulit terbayar Jangan-jangan yang menyebabkan tagihan kita Sulit terbayar setiap ada yang menagih itu Karena ini masalah kita Satu kita bereaksi negatif terhadap tagihan Yang kedua kita juga mengungkapkan perasaan yang tidak menyenangkan Nah perasaan yang tidak menyenangkan itu Yang kita ungkapkan berasal dari ketia dan cinta Berasal dari kegelapan Otomatis yang akan datang kepada kita adalah kegelapan Light attracts light Apapun yang kita berikan Itu yang akan kita terima Jadi ketika kita membayar tagihan-tagihan Temukan suatu cara Temukan suatu cara Untuk membuat diri kita merasa nyaman Dengan cara apa? Bisa dengan berimajinasi Jadi bahwa tagihan itu Bukan benar-benar tagihan Melainkan kebaikan hati Kebaikan hati kita Atas pelayanan hebat yang mereka berikan Seperti yang saya sampaikan tadi Jadi tagihan itu tidak ditapsirkan sebagai tagihan Tetapi adalah Kebaikan hati kita Atas pelayanan hebat Yang mereka berikan kepada kita Jadi tidak transaksional Jadi orang memberikan pelayanan hebat kepada kita Ya kita memberikan kebaikan hati kepada mereka Kan bagus kalau di Di imajinasi seperti itu Daripada kita merasa kerampokan Jadi bayangkanlah bahwa Tagihan itu adalah Seperti itu Atau gunakan rasa syukur Yang ditujukan kepada Perusahaan yang memberikan tagihan itu Atas manfaat pelayanan yang telah kita terima Nah selama ini kan kita tidak berfokus pada hal yang positif Bahkan pelayanan dari perusahaan yang menagih pun Mungkin kita lupakan Padahal pelayanan hebat Perusahaan yang memberikan tagihan kepada kita itu Sebenarnya sudah memberikan layanan yang luar biasa Dibandingkan dengan yang harus kita bayar Nah karena kita sudah bereaksi negatif Kemudian mengungkapkan perasaan yang negatif Akibatnya kita akan terus menerus ya Mendapatkan kesulitan Ingat ya Kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan Atau atas waktu kita juga Tetapi atas takaran cinta yang kita berikan Sekali lagi kita akan diganjar oleh semesta Atas apa yang kita Bukan atas apa yang kita kerjakan Bukan atas waktu kita Tapi kita akan diganjar oleh semesta Atas takaran cinta kita Jadi seberapa besar cinta yang kita berikan disitu Sekali lagi cinta yang saya maksud adalah Kekuatan positif Bukan rasa perasaan Ya Oke Ketika kita menerima gaji misalnya Syukuri gaji itu Supaya berlipat ganda Kebanyakan orang Justru merasa tidak nyaman ketika menerima gaji Karena mereka khawatir tidak cukup Maka benar-benar tidak cukup Nah itulah perasaan yang buruk tentang uang Jadi ketika mendapatkan uang itu Sudah berpikir tidak cukup Sudah berpikir tidak cukup Maka benar-benar tidak cukup Makanya saya ingin berbagi sedikit ya Pengalaman keluarga saya Jadi bapak saya itu Hanya seorang pekerja di perkebunan teh dulu Ya mohon maaf ya Bukan Kami mau merendahkan Pekerjaan ayah saya Karena bagi saya Pekerjaan ayah saya adalah pekerjaan yang sangat mulia Karena dengan pekerjaan itu Kami bisa hidup Bisa dibayangkan ya Berapa penghasilan yang didapat oleh ayah saya Tapi saya itu bersyukur ya Karena punya ayah dan ibu Dan sepanjang hidupnya itu Saya belum pernah melihat Ayah dan ibu itu cekcok soal uang Apalagi berantem soal uang Tidak pernah itu Tidak pernah kami menyaksikannya Jadi kami sebelas bersaudara Sebelas bersaudara Nah saya sebetulnya baru menemukan rahasianya sekarang Kenapa ya Dengan penghasilan segitu kok Kami cukup Tidak pernah punya utang ke warung Ya Kami juga hidup berkecukupan Dan kami juga bisa sekolah Ya Gitu Walaupun ya tentu saja Sekolah bukan dari situ Karena semesta punya cara sendiri Karena kami selalu berpikiran yang positif saja Bahwa kami bisa Bahwa itu mungkin Dan itu Pilsafat Bab yang ditanamkan orang tua saya kepada kami Jadi ketika menerima gaji itu Ya saya sendiri dulu Waktu SMP itu Saya sendiri yang sering mengambil Gaji itu Ya Jadi ketika gajian itu Ke perkebunan itu Bapak suka nyuruh saya gitu Dan ketika saya sampaikan pada ibu Saya melihat Betapa bersyukurnya ibu saya Betapa bersyukurnya ayah saya Gitu Ya Jadi perasaan positif tentang uangnya itu Luar biasa Jadi ketika dapat uang Sama sekali tidak ada Ya Rasa Tidak akan cukup dengan uang Dan kebanyakan justru orang-orang yang tidak merasa cukup dengan uang Itu justru merasa betul-betul akan Mengakibatkan dia juga Ya mengalami ketidakcukupan tentang uang Kenapa ketika dia mendapatkan uang bukan bersyukur Malah justru dia berhitung Wah Tidak akan cukup Kemudian dia khawatir Tentang ketidakcukupan itu Benar-benar akan tidak cukup Benar-benar akan tidak cukup Jadi saya kalau memperhatikan sekarang Flashback ke belakang Kenapa ya Ya Sebelas bersaudara Anak sebelas itu Ya dua tahun sekali Ibu saya melahirkan Kok bisa gitu Tidak ada yang kelaparan di keluarga Dan ternyata rahasianya adalah syukur Makanya syukur itu luar biasa Jadi saya belajar dari Syukur itu dari ayah dan ibu saya Ternyata syukur itu artinya adalah Mengungkapkan perasaan positif Jadi syukur itu artinya adalah Mengungkapkan perasaan positif Karena selama ini kita sering bicara Syukuri aja Syukuri aja Apa sih syukur itu Ternyata syukur itu bukan menerima Syukur itu adalah mengungkapkan Perasaan positif Ya Ketika kita mendapatkan uang Ungkapkan perasaan positif Pasti cukup dengan uang ini Hidup saya Pasti uang akan datang lagi Pasti uang ini akan mengajak Uang-uang yang lain Yang akan datang ke dalam kehidupan saya Bukan malah justru berpikir Wah kalau segini tidak akan cukup Wah kalau Malah ketika mendapatkan gaji Kita merasa tidak nyaman Jadi saya sering diskusi ya Dengan banyak teman saya Ya Kalau PNS kan tanggal 1 gajiannya Justru kalau tanggal 1 itu Malah wajahnya tidak Tidak bahagia Kenapa? Karena setiap gajian Itu justru Merasa tidak nyaman Menerima gaji merasa tidak nyaman Khawatir tidak cukup Benar-benar tidak akan cukup Ini ya Rahasia semesta yang sangat luar biasa Jadi ketika uang datang kepada kita Seberapa kecil pun Bersyukur Nah bersyukur sekali lagi Ungkapkan Perasaan positif Ya Ingat apapun yang kita syukuri Akan berlipat ganda Itu sudah disampaikan Dalam kajian yang sebelumnya Jadi rasa syukur adalah Pengganda yang sangat dasat Pengganda yang sangat dasat Tapi rasa syukur yang dimaksud adalah Mengungkapkan perasaan positif Jadi ketika kita mendengarkan Orang lain menerima uang Atau mencapai sukses yang lebih besar Apa perasaan kita Apakah hati kita ikut bersenang Dan seolah-olah Itu sedang terjadi pada kita Kalau itu yang terjadi Dalam perasaan kita Itu artinya kita berada pada Frekuensi mereka yang sedang sukses itu Kalau reaksi kita negatif Iri Cemburu Maka kita tidak berada dalam frekuensi mereka Maka kesuksesan yang mereka capai Tidak mungkin akan menghampiri kita Coba lihat ya Orang-orang yang hidupnya susah Itu dapat diperiksa Mohon maaf saya bukan menuduh Pasti di dalam dirinya itu Masih ada iri Cemburu Tidak bahagia melihat kebahagiaan orang Malah justru ya Sering menuduh Seakan-akan orang yang banyak uang itu tidak jujur Korupsi Apa saja Dia mengungkapkan perasaan yang buruk Ya Kepada orang lain Hati-hati Ya hati-hati Berarti kita sedang menarik Yang negatif ke dalam kehidupan kita Ya Jangan membuang Uang Untuk mendapatkan Yang lebih banyak Jangan membuang uang Untuk mendapatkan yang lebih banyak Tanpa ada rasa cinta Nah ini yang dimaksud dengan transaksi ya Kadang-kadang orang itu Ah saya mau mengeluarkan uang ya Semoga aja nanti Kalau uang yang saya keluarkan Nanti akan menarik uang yang lebih banyak lagi Hati-hati Kalau disitu tidak ada cinta Tidak ada kekuatan positif Apa yang kita lakukan itu Malah justru Membuang uang Oleh itu Maka ketika kita memberi Nah disinilah Kita mengamalkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim Atas nama Allah Yang maha pengasih dan maha penyayang Ketika kita memberi Ketika kita memberi Pertama Ingat Yang memberi Bukan kita Yang memberi adalah Allah Kita cuma Kepanjangan tangan Allah Untuk memberi Oleh itu Bebaskan diri kita Dari Keinginan Untuk mendapatkan balasan Karena Ketika kita Membebaskan Keinginan Untuk mendapatkan balasan Berarti disitu Sudah ada cinta Sudah ada kekuatan positif Cukup merasa senang saja Melihat kesenangan Yang dirasakan oleh orang yang diberi Makanya ketika yang memberi senang Yang diberi senang Dua-duanya sama-sama senang Kemudian tidak mendapatkan Tidak mengharapkan apapun Ya Dari suatu pemberian Disitulah Berarti kita Sudah Menggunakan uang Dengan kekuatan cinta Dan pasti Kalau kita menggunakan Kekuatan cinta Mengungkapkan perasaan positif Maka apa yang kita ungkapkan Itu yang akan kita terima Tanpa Berharap Apapun Ketika kita Membagikan uang Rasakan cinta Rasakan cinta Ketika kita memberikannya Maka cinta itu Akan kembali kepada kita Bukan soal Berapa yang kita berikan Tetapi Seberapa besar cinta Yang kita muat Kedalam pemberian itu Itu yang akan menghasilkan Pelipat gandaan Sekali lagi Bukan soal Berapa besar uang Yang kita berikan Tetapi Berapa besar cinta Yang dapat kita muat Kedalam pemberian itu Itu yang lebih penting Bukan berapa besar uangnya Tapi cinta yang kita muat Dalam pemberian itu Bila kita kesulitan Tentang uang Supaya merasa nyaman Doakan Keberlimpahan Kepada orang-orang Yang Berpapasan dengan kita Pandang setiap Wajah mereka Bayangkan kita Memberikan sejumlah Banyak uang Kepada mereka Dan bayangkan Kesenangan mereka Ini Imajinasi Ketika kita Kesulitan tentang uang Jangan khawatir Kepada setiap orang Yang berpapasan Dengan kita Ya Imajinasikan Kita sedang Memberikan uang Kepada mereka Dan bayangkan Betapa bahagiannya mereka Saya percaya Kesulitan tentang uang Tidak akan terlalu lama Rasakan Dan beralih Kepada orang lain Itu akan mengubah Perasaan kita Terhadap uang Dan itu yang akan Mengubah kondisi Keuangan kita Nah Kita masuk pada Quran surat At-Tolak At-Tolak Ayat 2 Ayat 3 Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Nisaya dia akan Mengadakan Baginya Jalan keluar Bertakwa Kepada Allah Itu apa Kan takwa itu Tawadu Kona'ah Waro Ikhlas Itu huruf takwa Empat Tawadu Kona'ah Waro Ikhlas Tawadu Rendah hati Kona'ah Ya Menerima Semua hal yang terjadi Dengan Pikiran yang positif Dengan perasaan Yang positif Waro Memiliki rasa malu Malu oleh diri sendiri Malu oleh sesama Malu sama Allah Karena rasa malu itu adalah Bentengnya iman Dan yang keempat adalah Ikhlas Ikhlas berarti kita sudah menemukan Ya Menemukan bakat kita Sudah menemukan personal jenis Zon kita Sehingga kita melakukan Apapun Dalam hidup ini Yang kita sukai Dan itu pasti akan berkembang Ini yang akan memberikan jalan keluar Ternyata jalan keluar itu Hanya bisa dilewati Lewat jalan takwa Tawadu Kona'ah Waro Ikhlas Dan Allah akan memberikan rejeki Dari arah yang tidak disangka Kapan Allah akan memberikan rejeki Dari arah yang tidak disangka Kalau kita tidak menyangka Jadi kalau kita berbuat kebaikan kepada si A Kita menyangka si A Akan melakukan kebaikan yang sama kepada kita Kita sudah menyangka Kita akan dapat kebaikan sebatas yang disangka Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan Dari arah yang kita tidak sangka Oleh kan itu Maka lepaskan Jangan menyangka Begitu menyangka Si A akan membalas kebaikan Saya Maka kita sudah membatasi kebaikan itu Hanya dari si A saja Kebaikan dari arah yang tidak disangka Tidak akan datang Ini kenapa ayat ini disebut Doa seribu dinar Karena apa? Kalau kita memahami isi ayat ini Dan menerapkannya dalam hidup Ini yang akan luar biasa Ini yang disebut dengan Dan berangsep yang bertawakal kepada Allah Nisahi Allah akan mencukupinya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan Bagi tiap-tiap sesuatu Apa sih bertawakal kepada Allah? Tawakal itu adalah Proses akhir Setelah kita memikirkan yang positif Kemudian kita merasakan yang positif Kemudian kita sudah berikan respon itu Sudah berikan stimulus itu kepada semesta Lalu lihat respon semesta kepada kita Menerima respon semesta kepada kita itu namanya tawakal Makanya siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah yang akan mencukupkannya Para sahabat Sebetulnya apa sih yang menggerakkan uang itu? Uang ini digerakkan oleh siapa? Ternyata uang di dunia ini digerakkan oleh kekuatan tarik menarik cinta Uang ini di dunia digerakkan oleh kekuatan positif Coba lihat Negara-negara yang banyak sekali menggunakan kekuatan positif Menciptakan produk-produk teknologi Dan mereka menarik uang Ke negaranya Dan negara-negara yang tidak mau menggunakan kekuatan positif Hanya iri cemburu membicarakan kemajuan negara lain Bahkan benci pada kemajuan orang lain Lihat negara-negara semacam itu Tidak didatangi oleh uang Jadi Siapa yang menggerakkan uang? Yang menggerakkan uang adalah kekuatan tarik menarik cinta Jadi yang menggerakkan uang adalah kekuatan positif Yang diungkapkan Lihat negara yang memproduksi mobil Mobil itu bisa tercipta karena kekuatan positif Lihat negara yang memproduksi barang-barang rumah tangga Mohon maaf Di sekitar saya ini kalau disebutkan banyak sekali Laptop Ada gelas Ada 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 HP saya Ada speedo Ada kertas Ada kamera Ada televisi Ada speaker Ada mic Semua Produk-produk ini Tidak mungkin tercipta kalau tidak ada cinta Tidak ada kekuatan positif Dan semua mereka yang memproduk ini Bukankah mereka telah menarik uang? Jadi sekarang ngerti ya? Siapa yang menggerakkan uang? Yang menggerakkan uang adalah Kekuatan tarik menarik cinta Kecil-kecilan Ada orang Membuat makanan Itu kekuatan cinta Dan dijual Dan dia mendapatkan uang Kecil-kecilan Orang Menggunakan kekuatan positif Membuat karya apa saja Buat kursi 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 dibeli oleh orang Jadi siapa yang menggerakkan uang? Yang menggerakkan uang adalah Kekuatan tarik menarik cinta Siapapun yang memberikan cinta Dengan memiliki perasaan baik Maka ia akan menjadi magnet bagi uang Sekarang mau gak? Kita jadi magnet bagi uang Ungkapkan Cinta Gunakan kekuatan cinta Anda mau berkarya apa? Menulis buku Bikin buku yang hebat Sekali Menulis buku Buku itu terus dibaca orang Bahkan ada buku yang bestseller Dijual Diproduksi berkali-kali Dan tetap saja laku Nulisnya satu kali Kenapa? Menulis buku itu Hanya bisa terjadi Dengan kekuatan positif Bukankah Dia menjadi magnet? Jadi Kenapa ya uang tidak menghapiri saya? Karena Anda bukan magnet Karena Anda tidak menggunakan Kekuatan cinta Anda tidak berkarya apa-apa Coba Renungkan kata-kata saya Sekarang Bekerjalah Demi kegembiraan bekerja Bekerja dengan asik Bekerja dengan penuh semangat Karena kita menyukai Pekerjaan itu Maka apakah uang akan mengikuti kita? Pasti Makanya saya sering mengatakan Bismillahirrohmanirrohim Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Saya bekerja bukan untuk uang Saya bekerja karena saya senang melakukan pekerjaan ini Karena saya ingin melayani banyak orang Saya bahagia melayani banyak orang Coba lakukan pekerjaan dengan kegembiraan Apakah uang tidak mengikuti? Pasti mengikuti Dan kalau kita bekerja semata-mata untuk uang Subhanallah Kita akan terbatas Kita akan terbatas Walaupun uang itu datang Sangat transaksional Dan uang itu sebentar datang sebentar hilang Uang tidak akan pernah membersamai kita dalam jangka waktu yang panjang Saat kita bekerja Menganggap itu sebagai satu-satunya cara Untuk mendapatkan uang Itu artinya Kita tidak mencintai pekerjaan itu Misalnya gini Kita bekerja Dan kita menganggap Pekerjaan yang kita lakukan itu hanya satu-satunya cara untuk mendapatkan uang Itu artinya kita tidak mencintai pekerjaan kita Kalau kita mencintai pekerjaan kita Jangan menganggap Bahwa pekerjaan kita itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang Bekerja-bekerja saja dengan kegembiraan Bahkan Saya pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada seseorang Dia hanya seorang satpam Dan saya ubah pikirannya Bagaimana kalau kamu nanti punya perusahaan satpam Dan sekarang dia benar-benar punya perusahaan satpam Bukan sebagai satpam Dia menjadi outsourcing dari banyak perusahaan besar Untuk melayani kebutuhan satpam Kenapa bisa begitu? Diubah perasaannya Selama kita puas menjadi satpam Ya kita akan jadi satpam selamanya Saya bukan merendahkan Karena itu juga profesi yang mulia Tapi ketika kita punya keinaan yang lebih besar lagi Makanya Kita kadang-kadang suka nanya pada anak Nanti kalau sudah besar mau jadi dokter Tidak pernah bertanya pada anak Nanti kalau sudah besar mau jadi yang punya rumah sakit Tidak pernah Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Menjadi pilot? Tidak pernah bertanya Ya Kalau sudah besar menjadi orang yang punya maskapainya gitu Bukan pilotnya Karena kita membatasi Jadi sukses Bukanlah kunci kebahagiaan Karena kebahagiaanlah kunci sukses Bayangkan Kita bersama yang kita cintai Bayangkan kita bersama yang kita sukai Melakukan segala hal yang kita sukai Rasakan cinta yang lebih besar Ketimbang memberikan Apa itu? Memberikan rasa tentang uang Uang itu nanti akan ikut Akan ikut Makanya saya ketika ditanya Kenapa saya ingin menjadi Pengajar di universitas Karena saya senang mengajar Saya senang Mengubah pikiran orang Dan saya fokus saja ke situ Tanpa memikirkan uang Apakah uang tidak menghampiri saya? Kan setiap tanggal satu uang pasti datang Daripada terus saya menghabiskan waktu Memikirkan uang Jadi jangan salah kaprah Dengan menganggap bahwa uang adalah satu-satunya cara Untuk mendapatkan sesuatu Pemikiran ini sangat sempit dan membatasi Bukankah Ada orang Mohon maaf Mungkin tidak punya uang Tapi dia bisa menikmati rumah yang mewah Dia tidak membangun rumah itu Bahkan Vila-vila yang mewah Yang dibangun oleh orang-orang yang Punya uang Kan lebih banyak Didiami oleh Pekerjanya Daripada oleh Yang punya Yang punya bahkan Jarang sekali ke situ Bahkan tidak tahu situasi itu Karena kesibukannya Jadi jangan pernah menganggap Untuk mendapatkan Sesuatu yang kita inginkan itu Harus dengan uang Karena apa Pemikiran ini sangat sempit Pemikiran ini membatasi Betul Bahwa Uang Bisa Untuk mendapatkan sesuatu Tetapi kadang-kadang Banyak orang yang mendapatkan sesuatu Tidak harus memiliki uang Ada orang yang Ditraktir Temannya hari ini Ditraktir temannya besok Ditraktir temannya Lusa Dia juga tidak punya uang Tapi makan terus Di restoran yang enak Kan bisa seperti itu Kalau kita tidak membatasi Kalau kita membatasi Seakan-akan apapun Yang kita inginkan Harus dengan uang Jadi kita nanti akan mengabdi pada uang Jadi ada peraturan tentang uang Peraturannya apa Jangan pernah menampatkan uang Di atas cinta Bila kita melakukannya Berarti melanggar hukum Tarik-menarik Dan kita akan menerima Serangkaian hal yang negatif Uang adalah sarana Untuk kita gunakan Dan kita Mendatangkan Uang Lewat cinta Jadi uang didatangkan lewat cinta Ungkapan aja cinta Uang akan datang lewat cinta Jadi jangan tempatkan uang Di atas cinta Maka hal-hal negatif Akan datang kepada kita Para sahabat Jika kita mengharapkan cinta Cobalah menyadari Bahwa satu-satunya cara Untuk mendapatkan cinta Adalah dengan mengungkapkan rasa cinta Semakin banyak kita memberi Semakin banyak kita mendapat Satu-satunya cara Untuk memberikannya adalah Dengan memenuhi diri kita Dengan cinta Sampai kita menjadi magnet Bagi yang kita inginkan itu Jadi Kesimpulannya Kita semestinya memiliki uang Yang diperlukan untuk hidup Kita tidak semestinya sengsara Karena ketiadaan uang Karena penderitaan Akan menambah hal-hal negatif Kepada dunia Keindahan hidup Adalah ketika kita Mengedepankan cinta Maka seluruh uang Yang kita butuhkan Untuk menjalani kehidupan Yang lengkap Akan datang kepada kita Jadi Sudah ditonton Tonton episode ke-9 Dan tunggu episode yang ke-10 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton